Akhirnya terungkap kronologi tergulingnya mobil Honda Jazz Bernopol W1446YW di Ruastol Sidoarjawaru, KM753B, pada Selasa, 6 Juni 2023. Tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam insiden kecelakaan yang melibatkan dua kendaraan tersebut. Sopir mobil Honda Jazz, Ahmad Arifuddin Zuhri, dinyatakan selamat. Kanit Pejer Jatim II di Telantas Polda Jatim AKP Ega Prayudi menerangkan, insiden tersebut bermula saat mobil Honda Jazz melaju bersebelahan dengan sebuah truk tronton traktor head, mobil Honda Jazz berada di lajur dua atau tengah. Sedangkan truk trailer bermuatan peti kemas tersebut Bernopol Liter 9564 UD yang dikemudikan Budiono 54 itu berada di lajur tiga atau kanan. Setibanya, di KM753B, truk trailer itu bermanufar untuk berpindah lajur secara mendadak ke sisi tengah. Tak pelak, bodi kabin truk membentur bodi mobil berwarna abu-abu itu, hingga terpelanting membentur pembatasan jalan dan terbalik. Truk pindah lajur ke lajur tengah atau lajur dua dan menabrak mobil Honda Jazz sehingga terguling dan menabrak pembatas tengah dan tiang PJU, ujarnya saat dihubungi TribunJatim.com, Selasa, 6 Juni 2023. Berdasarkan hasil analisis dari olah tempat kejadian perkara dan mendengarkan keterangan saksi. Ega menduga, insiden kecelakaan tersebut disebabkan karena truk trailer tersebut tidak waspada atau kurang berhati-hati saat bermanufar berpindah jalur. Berdasarkan analisa petugas di lapangan dan hasil interogasi pengemudi. Kecelakaan lalu lintas terjadi karena pengemudi kendaraan traktor HED tidak hati-hati saat pindah lajur, pungkasnya. Untuk membongkar kunci motor yang menjadi target pencurian. Kami jerat dengan pasal 363 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan, ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara, pungkas bangkit. Terima kasih telah menonton!